Pada tanggal 18 Juni tahun 1978, seorang pria bernama Jim memulai pekerjaannya sebagai pengawas hutan dari atas sebuah menara di tengah malam, di mana ia secara khusus ditugaskan untuk memeriksa ada atau tidaknya kebakaran dan membimbing pejalan kaki yang sedang tersesat. Dengan sebuah komputer lawas, ia memeriksa cuaca terkini, dan dengan teropong, ia memeriksa apakah ada pejalan kaki yang sedang tersesat atau area hutan yang kebakaran. Namun di tengah jam kerjanya ini, seseorang tiba-tiba berusaha mengontaknya melalui pemancar radio darurat. Jim mencoba untuk berkomunikasi dengan orang itu, namun yang ia dengar hanyalah helaan nafas berat diikuti dengan suara teriakan mengerikan. Berpikir bahwa itu hanyalah ulah anak-anak yang berusaha mengerjainya, Jim menutup panggilan tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama kemudian, Genset mati secara mendadak. Tidak memberikan Jim yang pastinya sudah mager pilihan lain selain turun untuk memeriksaannya. Ternyata, bahan bakar Genset habis. Ia mengambil solar dari dalam gudang penyimpanan dan menemukan sebuah disket. Setelah mengisi bahan bakar Genset, Jim kembali ke menara pengawas dan memutar disket di komputernya. Komputer mulai memuat data disket dan menampilkan sebuah permainan survival berbasis teks. Untuk itu, Jim pun menghabiskan waktunya untuk bermain permainan tersebut, hingga seseorang mengetuk pintu menara. Memaksa Jim untuk menghentikan permainannya dan memeriksa keluar. Namun, ia tidak menemukan siapapun. Jim memilih untuk tidak terlalu memikirkannya dan lanjut bermain. Lagi enak-enaknya bermain, ia mendapat panggilan dari istrinya, Nicole, dan berbincang-bincang santai. Sebelum kemudian, ponsel Jim mati. Hal-hal aneh mulai terjadi ketika komputer menampilkan pesan acak dan seseorang melempar batu ke jendela menara. Jim juga sempat sekilas melihat seseorang di balkon. Namun saat ia pergi memeriksanya, tidak ada siapapun di sana. Ia kemudian kembali memasuki pos jaganya dan mencium bau asap. Saat pergi memeriksa keluar, Jim terkejut mendapati seseorang telah membakar menara pengawas. Pintu menuju balkon juga telah terkunci, tidak memberikan Jim pilihan lain selain memecahkan kaca jendela dengan menggunakan senapannya dan melompat jatuh dari balkon. Seketika itu juga, ia terbangun dari mimpi buruknya. Jim segera memeriksa keadaan sekitar. Dan melalui pemancar radio darurat, sekelompok orang yang sedang berkema mengatakan bahwa mereka pikir ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Orang itu terus mengeluarkan suara yang menyerupai babi. Mendengar ini, Jim pun bergegas pergi menuju perkemahan mereka. Di tengah perjalanan, Jim menemukan peralatan berkema yang tergeletak di dekat gubuk terbengkalai. Ia pun memutuskan untuk memasuki gubuk itu dan mendapati simbol pentagram di dinding dengan sebuah tengkora kambing. Saat hendak keluar dari sana, terdengar suara teriakan seseorang. Saat darakan bahaya yang ada, Jim bergegas pergi mencapai perkemahan yang memerlukan bantuannya itu. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Ia memeriksa satu persatu tenda dan menemukan bekas darah di salah satu tenda tersebut. Sebelum kemudian, mendengar suara teriakan minta tolong anak kecil. Jim mengikuti arah suara teriakan minta tolong itu. Namun, ia tiba-tiba disergap dan diserang oleh seorang pembunuh yang dikenal dengan nama Driller Killer. Saat tersadar, Jim mendapati dirinya dalam keadaan terikat dan telanjang di dalam sebuah kurungan. Tempat di sekelilingnya sangat berantakan dan dipenuhi dengan bekas darah kering. Tidak lama kemudian, Driller Killer menampakkan diri, menatap Jim untuk sementara waktu, mengamati burungnya. Eh, kok burung sih? Maksudnya lalat-lalat yang ada di sekitar. Sebelum kemudian bergumam tidak jelas dan membantainya dengan sangat brutal. Tamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.